oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel flow tutorial kali ini channel flow tutorial akan membagikan sebuah tutorial cara menstabilkan internet kalau kemarin kan cara menstabilkan untuk game online ini untuk lebih jaringannya itu lebih stabil gitu jadi untuk closing untuk game online juga bisa anak nanti bisa dipisahkan antara untuk closing dan juga untuk game online atau untuk berbagi wifi dengan keluarga atau tetangga gitu jadi koneksi kita itu atau bermain game itu tidak terganggu seperti biasa kita masuk ke login modemnya disini aku mau memakai modem CTF-609 Oke kita buka dengan Mozilla kemudian masukkan IP teman-teman 192.168.1.2 atau kalau teman-teman belum diganti itu biasanya defaultnya 192.168.1.1 kemudian masuk ke disini aku menggunakan admin kemudian passwordnya telekom dso 123 huruf T nya besar ya atau huruf kapital udah setelah itu teman-teman masuk ke network oke oke kemudian pilih wlan ini wlan nah untuk wlrf modenya kita pilih enable ya kemudian isolasinya nggak usah dicentang kemudian ini yang terpenting ini modenya ini pilih yang pilih yang pilih yang Hai IEEE 802 11n 11n ya yang ini only pilih kemudian untuk negaranya ini ada sebagian dari teman-teman yang komentar juga dari pembahasannya kemarin itu region atau negaranya itu nggak bisa diganti ganti atau abu-abu disini ya Nah untuk itu aku bikin tutorial ini dengan menggunakan Indonesia saja gitu jadi yang teman-teman yang tidak bisa mengganti negaranya itu bisa menggunakan cara ini kemudian untuk bandwidthnya bandwidthnya itu kita menggunakan 20mhz supaya lebih kencang gitu untuk menyelesaikan mode yang 11n only ini karena ini tembus tembok juga udah bagus ya udah bisa tembus tembok udah kencang sinyalnya kemudian channelnya itu teman-teman menyesuaikan kalau misalnya teman-teman di sekitar rumah teman-teman banyak wifi banyak jaringan wifi itu maksudnya teman-teman bisa menggunakan channel terendah 12 atau menggunakan auto atau otomatis gitu ya apabila teman-teman di sekitaran teman-teman enggak ada wifi gitu jalan satu atau dua gitu teman-teman bisa pakai yang paling bawah 11 channel disini aku karena banyak jaringan wifi makanya aku menggunakan auto gitu kemudian untuk intervalnya teman-teman pilih yang 100 100 ms ya dan transmitting powernya kita pilih sebelumnya eh 80% aja udah mencukupi 60 ya 60 ya lumayan tapi kita pilih yang tengah-tengah aja 80 supaya lebih stabil gitu ya Hai kemudian untuk cost tipenya kita fokusin ke SSID kemudian setelah seperti ini teman-teman submit Nah setelah tersimpan dan ke SSID setting nah disini ini pentingnya eh maaf ke ya ke Hai kemudian SSID setting ya Nah disini ada sos SSID 1-4 nah ini terserah teman-teman sih kalau misalnya koneksinya enggak pengen terganggu ke pengen stabil gitu SSID 1 ini Hai teman-teman jangan kasih passwordnya ke orang lain jadi ini khusus buat yang punya gitu ya dengan priority 0 karena 0 itu untuk perangkat dan aplikasi jadi paling cepat ya ini ke sini kan ada 0-7 nah ini kita untuk kita sebagai yang punya Wifi itu wajib priority 0 kemudian eh kalau misalnya untuk tetangga gitu misalnya tetangga atau teman-teman gitu yang nebeng kita kasih SSID yang dua kita bikin SSID lagi nih kan tadi kan SSID 1 namanya JP warnet ya kita bisa lihat di JP warnet nanti kalau misalnya kita menambahkan SSID lagi nanti disini juga akan nambah jadi untuk teman-teman sendiri untuk kita sendiri jadi terpisah gitu supaya jaringan kita itu tidak terganggu Hai jadi untuk main game online atau koneksi yang membutuhkan koneksi yang stabil kita membutuhkan priority 0 itu ya Oke kita aktifin SSID 2 kemudian ini ya kita enable kan SSID 2 kita kasih nama cp warnet 2-02 misalnya Hai kemudian kita beri untuk akses download ini untuk priority priority 1 dan 2 1 dan 2 ini untuk unduh file atau dikhususkan yang untuk yang download yang suka-suka download gitu kita kasih priority nya 1 atau 2 ini bebas ya pilih satu sama aja pilih dua juga sama disini aku pilih yang dua kemudian submit ya kemudian untuk berikutnya SSID 3 kita enable kan lagi Hai ini bagi yang suka video streaming itu ada di priority 4 dan 5 kalian bebas pilih 4 dan 5 kalian bebas pilih mau 4 atau 5 disini aku pilih 5 ini untuk cp warnet 0 3 ya ini priority 5 kemudian subnet Hai kemudian yang terakhir itu SSID 4 Hai nah ini agak lemot ya komputernya ke SSID 4 enable SSID dan kita kasih nama jp warnet 0 4 kemudian priority nya kita kasih tujuh enam atau tujuh ya itu untuk yang suka untuk telepon WhatsApp untuk apa Google Meet gitu pokoknya yang berhubungan dengan video streaming telepon gitu yang menggunakan video gitu kita pilih enam atau tujuh jadi misalnya kita pilih tujuh dan kita submit Hai untuk tetangga atau teman-teman yang supaya koneksinya kita tidak terganggu misalnya kita kasih aja yang cp warnet 04 nah disini itu kita lihat nih ya yang tadi kita ada cp warnet ada cp warnet 02 03 04 jadi ini dengan priority berbeda kalau misalnya pengen ngasih ke teman-teman yang suka streaming kita kasih aja yang cp warnet kosong eh yang suka download 02 yang suka streaming 03 yang suka video call 04 yang suka games hanya games yang butuh koneksi yang sangat stabil itu yang priority 01 kemudian untuk mengganti passwordnya bisa ke security kemudian Wifi yang kita buat tadi misalnya SSI2 tadi yang cp warnet itu nah tinggal misalnya kita kasih password 123456 misalnya dan submit harusnya nah minimal 8 karakter ya itu bisa dicampur huruf dan angka 678 misalnya kita submit confirm otomatis SSID2 passwordnya itu untuk cp warnet 02 itu 1212345678 12345678 kemudian untuk SSID3 eh passwordnya ya bisa diganti juga 12345678 ini bebas ya kalian mau kasih password apa jadi masing-masing Wifi ini bisa kasih nama dan password yang berbeda gitu jadi koneksi kita ini ini cp warnet yang dengan priority 01 itu tidak terganggu ya dengan Wifi yang lain gitu mungkin cukup ya kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar oke jangan lupa like comment dan subscribe dan juga di share juga oke terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh